Intro Kedatangan jenazah Eril di Bandara Soekarno-Hatta Jenazah yang merupakan mumtas atau akrab dipanggil Eril Putra Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil berangkat pada Sabtu 11 Juni pukul 5 lewat 10 waktu Indonesia Barat dan telah tiba di Indonesia pada pukul 15.45 waktu Indonesia Barat Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan setibanya di tanah air jenazah akan dibawa langsung di Bandung lalu jalur darat sekaligus akan disemayamkan di gedung Pakuan Bandung sebelum dikebumikan di Cimaung Kakak Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil yaitu Erwin Muniruzaman mempersilahkan warga yang ingin takziah setelah acara keluarga selesai Warga yang akan hadir dan berkeinginan menyampaikan doa setelah jenazah, dukungan dan lain sebagainya dipersilahkan setelah jenazah sampai di Pakuan setelah acara keluarga jam 23 sampai jam 8 pagi ucap Erwin Demi menjaga kemacetan dan mengganggu aktivitas warga jenazah akan diberangkatkan pukul 9 waktu Indonesia Barat dari gedung Pakuan menuju ke pemakaman Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya berkata rute iri-iringan menuju pemakaman dimulai dari gedung Pakuan ke jalan Wastu Kencana masuk tol Pastur lalu keluar di tol Seroja dan langsung ke Cimaung ucap Wayu dalam konferensi PED Sabtu 11 Juni 2022 Sementara itu Kapolresta Bandung Kombes Kuswara Wibowo mengungkapkan acara pemakaman di gilir terbatas Hanya kendaraan berstiker khusus dan mereka yang memakai tanda pengenal tertentu yang akan diperbolehkan masuk ke area pemakaman Untuk mereka yang tidak masuk area pemakaman pihaknya akan menyiapkan kantung parkir di luar Yayasan Islamic Center Baitul Ritwan Tujuan kami menghindari terlalu banyak warga yang hadir jadi kurang khidmat Jadi mohon maaf jika langkah pengamanan menimbulkan kekurang nyamanan warga dalam beraktivitas ucap Kondes Kuswara Wibowo Kondes Kuswara Wibowo